Keempat terduga pelaku penganiayaan dan pengeroyokan ini ditangkap dari sejumlah tempat. Atas kejadian penganiayaan serta pengeroyokan ini terjadi di dua tempat yang berbeda di wilayah Kaupater Madiun di waktu yang hampir bersamaan. Tiga terduga pelaku yakni inisial DRK, MR, dan FD melakukan aksi pengeroyokan di wilayah Kecamatan Bejayan pada 5 Mei 2022 lalu. Permasalahannya hanyalah masalah asmara. Ketika itu korban bernama Waluyo dan Rifan mendatangi ketiga pelaku yang sedang duduk di lokasi kejadian. Saat Waluyo dan Rifan mempertanyakan permasalahan pribadi ke salah satu pelaku terjadilah cekcok. Hingga terjadi pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Waluyo dan Rifan oleh ketiga terduga pelaku. Korban yang mengalami luka melapor ke polisi. Sementara itu aksi penganiayaan kedua terjadi pada 8 Mei 2022 lalu di wilayah Kecamatan Wono Asri. Pelaku berinisial RG yang saat itu melintas bersama dengan rekan-rekan yang menggunakan motor tiba-tiba terlibat penganiayaan terhadap anak di bawah umur berinisial AFP warga Saradan. Hingga kini polisi masih melakukan pengembangan dan penyelidikan terhadap kasus ini. Yang bersangkutan ini bersama-sama dengan teman-temannya menyerang, menyerang korbannya dengan brutal. Dengan penyebab ya permasalahan pribadi. Ada berapa tempatnya? Untuk empat orang ini sendiri, atas nama RG di daerah Buduran. Di daerah Buduran, yang tiga lainnya di daerah Mejaya. Di daerah itu karena ada kegiatan itu sebenarnya? Atau mereka maksudnya? Yang di wilayah Budu Pono Asri, di Buduran ini, ada sekelompok orang beriringan kurang lebih dari 100 kendaraan bermotor tiba-tiba melakukan penyelidikan terhadap masyarakat yang berada di sekitar PKP tersebut. Yang mana salah satunya mengalami luka atau memar di bagian kepala. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini keempat terduga pelaku ditahan di sel tahanan Polres Madiun. Mereka dikenakan pasal 170 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara.